Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dalam sidak kesejumlah OPD, Satpol PPK Kabupaten Kepahyang mendapati banyak ASN tidak melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan, bahkan tidak masuk kerja selama 18 bulan. Mendapati hasil sidak dari Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kepahyang beberapa waktu lalu. Keseluruh OPD di lingkup Pemkap Kepahyang, tercatat beberapa ASN Pemkap Kepahyang tidak melaksanakan kewajibannya selama bulan Ramadan. Bahkan ada yang tidak masuk kerja atau ngantor selama 18 bulan terakhir. Menyikapi hal tersebut, Wakil Bupati Kepahyang Zurdinata mengatakan, berdasarkan PP94 tahun 2021, mengatur tentang disiplin ASN, ASN yang tidak masuk selama 3 hari langsung diberikan surat peringatan. Bahkan jika akumulasi ASN tidak masuk kerja selama 45 hari, ASN dapat diberikan secara tidak hormat. Tentunya harapan saya ya selama ini ya OPD itu melapork, ya kan? Kalau betul-betul ada tidak masuk 18 bulan, itu segeralah itu ya. Apalagi PP94 2021 tentang disiplin PTS itu luar biasa keras, ya seperti itu. Tidak masuk 3 hari pun kita bisa bikin peringatan, ya kan? Teguran, serata tertulis, eksekusi terberatnya tadi ya, GP94 itu apalagi tidak masuk 45 hari, bukan urutan, akumulasi, itu bisa tetap hormat. Wakil Bupati Kepahyang juga meminta seluruh kepala OPD untuk benar-benar aktif, mengawasi pegawai di OPD masing-masing, dan segera memberikan laporan agar dapat ditindak lanjuti. Dari Kepahyang, Alexandra, kontributor TV Remkulu melaporkan.